Mohon izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Fitri Aningsi, NIT 19.303.026 Disini saya akan menjelaskan tentang praktikum beridaya nila sistem biovlog Tujuan dan kegunaan Tujuan dari beridaya ikan nila sistem biovlog yaitu Dengan beridaya sistem biovlog, penggunaan pakan lebih efisien, produktivitas tinggi, hemat air, dan ramah lingkungan Selain itu, kegunaan dari beridaya ikan nila sistem biovlog yaitu Penggunaan air yang lebih sedikit membantu mengurangi biaya pertukaran air Dalam beridaya perikanan yang bisa menjadi faktor pembatas dalam operasi beridaya perikanan intensif Metode praktik Dalam metode praktik, yang pertama yaitu waktu dan tempat pelaksanaan Kerja praktik dilaksanakan pada tanggal 30 April 2021 Pelaksanaan kerja praktik bertempat di Lab Basa, Kampus Politeknik Kelautan, dan Perikanan Sorong, Papua Barat Dua yaitu alat dan bahan Alat yang digunakan yaitu bak fiber ukuran 400 liter, ember, limbangan digital, glass becker, sendok, gelas, dan aerasi Untuk bahan yang digunakan yaitu air 400 liter, probiotik 16,7 gram, dan gula pasir 3 per 4 sendok teh Tiga yaitu prosedur kerja Prosedur kerja terdiri dari persiapan wadah, persiapan media biovlog, seleksi benih, penebaran benih, kualitas air, pakan, dan pemanenan Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan Yang pertama persiapan wadah Wadah yang digunakan untuk budidaya ikan nila sistem biovlog Yaitu bak fiber yang dibersihkan dengan cara disikat sampai bersih Dan diisi air sebanyak 400 liter Yang pertama yaitu persiapan media biovlog Bahan untuk membuat media biovlog adalah gula pasir 3 per 4 sendok teh Probiotik 16,7 gram Dengan komposisi bakteri Bacillus SP 10 ml per meter kubik Air sebanyak 800 ml untuk melarutkan gula Masing-masing bahan tersebut secara berurutan dilarutkan dengan air dan dimasukkan ke dalam bak fiber Setelah itu bak fiber didiamkan selama 7 sampai 10 hari Atau sampai dinding bak terasa licin jika dipegang Tiga yaitu seleksi benih Sebelum benih ikan nila ditebar Terlebih dahulu benih digreding dan diseleksi agar ukurannya seragam Serta tidak ada benih yang sakit sehingga tidak terjadi kanibalisme Seleksi benih dilakukan untuk menyeranggamkan ukuran benih Yang dilakukan menggunakan alat bantu berupa ember atau keranjang Penyeragaman ukuran dilakukan secara hati-hati Agar benih tidak mengalami stres dan luka Seempat yaitu pendebaran benih Benih yang akan ditebar adalah benih yang memiliki kualitas baik Sebelum benih ditebar dilakukan pengamatan secara visual terhadap gerakan dan morfologinya Ada pun ciri-ciri benih yang baik untuk digunakan dalam pembesaran ikan nila Sistem bioplok ini adalah Yang pertama ukurannya seragam Organ tubuh lengkap dan tidak ada cacat fisik Gerakannya lincah dan aktif Respon terhadap pakan yang diberikan Warna tubuh cerah dan tidak pucat Lima yaitu kualitas air Selama proses pemeliharaan tidak dilakukan pergantian air secara total Akan tetapi penambahan dilakukan apabila terjadi penguapan dan juga kondisi tertentu Yang membuat pergantian air harus dilakukan seperti kondisi bakteri pada pemeliharaan melebihi batas Kondisi dasar bak harus sering diperhatikan untuk mengetahui jumlah endapan yang ada Pengukuran kualitas air untuk pH dan suhu dilakukan setiap hari pada pagi dan sore hari Sedangkan untuk DO, nitrit, nitrat, dan amoniak dilakukan 4 hari sekali Selain itu kondisi vlog juga diperhatikan setiap seminggu sekali Dengan cara pengamatan visual menggunakan corong gelas Enam yaitu pakan Pakan yang digunakan untuk pembesaran ikan nila sistem biovlog adalah pakan buatan atau pelet Sebelum pakan diberikan pada benih pakan akan ditimbang sesuai dengan yang telah ditentukan Kemudian pakan yang telah ditimbang tersebut dibibis dengan menggunakan probiotik EM4 Sebanyak 20 ml dan dicampurkan dengan sedikit air Tujuan pembibisan pakan adalah agar pakan ikan lebih lembut dan dengan mudah untuk dimakan oleh ikan Akhir yaitu pemanenan Proses pemanenan yang dilakukan pada bak biovlog adalah panen parsial Yang dimana panen tersebut sesuai dengan permintaan dari konsumen atau pasar Sebelum proses panen dimulai, mula-mula ketinggian air pada bak dikurangi Hingga ketinggian air tersebut mencapai 40-30 cm pada dasar bak Ikan kemudian ditangkap dengan menggunakan seser Setelah ikan ditangkap dengan menggunakan seser Kemudian ikan akan digrading sesuai dengan ukuran yang konsumen inginkan Untuk cara memisahkan ukurannya dilakukan dengan cara Ikan yang telah ditangkap dengan seser kemudian diletakkan pada waring yang telah diletakkan pada bak lain Sekian hasil presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan Terima kasih